Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Dalam channel Gryotani Dimana kami nanti akan mencoba Membuat Fungisida organik Yang sangat bermanfaat untuk tumbuhan Dimana dapat mencegah Timbulnya bakteri dan jamur Yang dimana jamur itu sekarang Sangat-sangat Sulit untuk di Kendalikan Dimana Banyak petani yang merugi karena Banyaknya perkembangan jamur Dalam tanaman bawang merah Disitu nanti kita akan tunjukkan Caranya membuat Fungisida organik Yang kita namakan jadam sulfur Yang sangat ampuh Untuk menanggulangi Bakteri dan jamur Bagaimana nanti caranya Untuk membuat jadam sulfur Nanti akan diterangkan oleh mentor kita Mentor yang sangat ahli Dalam bidang Organik Pengobatan-pengobatan organik Dan disitu nanti akan diterangkan Setelah gamblang Ini bahan-bahannya Dan nanti sebelum kita melaksanakan Atau membuat Fungisida organik ini Jangan lupa subscribe Like Share Dan komennya Karena semua itu nanti akan Menjadikan kritik buat kami Kelompok Gryotani Bisa maju ke depan Untuk membuat jadam sulfur ini Kita membutuhkan Tiga bahan utama Yang pertama adalah Garam kurosok Garam laut Ini adalah Soda api Setengah kilo Lalu belirang Setengah kilo Dan air Tiga liter Untuk proses pembuatannya Mari kita ikuti Tutorial berikut ini Untuk langkah-langkah Pembuatannya Mari langsung kita Praktekan saja Oke Kalau kita lupa ya Tiga liter Kita masukkan Satu sendok Garam Garam kurosok Kurosok ya Kawan-kawan Satu sendok garam kurosok Sampai merata ya Teman-teman Lalu masukkan Soda api Soda apinya Semua ini Soda apinya Setengah kilogram Jadi air Tiga liter Soda api Setengah kilogram Hati-hati teman-teman Ini Ini yang nanti Bisa membunuh Jamur-jamur Dan bakteri Kita masukkan Belirangnya Nah ini bahan Akhirnya teman-teman Belirang Semua Nah ini berapa kilo Setengah kilogram Belirang Benerang yang sudah Dianuskan teman-teman Kita atus terus Sampai Semuanya terlalu Jadang rumpur ini Bisa kita gunakan Sebagai pencegahan OPT Pada tanaman Padi Bawang merah Sabi Dan lain-lain Terus kita aduk Sampai Betul-betul Merata Hati-hati teman-teman Karena ini menimbulkan Tanas Jika ini Mengenai kulit Mengenai kulit Bisa melepuk Kulit Setelah ini kita aduk Lalu kita tutup Dan kita diamkan 24 jam Setelah 24 jam Kita saring Dan seperti inilah jadinya Inilah jadang rumpur Cara aplikasi Nanti akan kami Sertakan Di Deskripsi Video Sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk Kalaran petani muda Dan ini Sangat bagus Kita aplikasikan Di tanaman Bawang merah Terima kasih